Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi sedikit gejau ya tangan saya Jadi intinya awal-awal ini masih kita menjalan dengan temponya agak pelan dulu Nanti baru kita akan menembut peran-peran Tapi menembutnya peran-peran jadi gak terasa Kalian sudah nanti ya Jadi ya terima kasih sebelumnya karena udah dikasih kesempatan untuk sharing Jadi saya juga bisa menambah misalnya kawan baru ya di FNIPA Saya sebelumnya gak punya semasa sedikit sih Paling cuma mas meriahi pada diri Sekilas tentang saya Sebenarnya saya ingin mengenal ini juga Nah ini saya sendiri Jadi gugusan penggunaan latemar di Gromes Jadi saya gak tahu gugusan batu-batuan atas dan lain sebagainya Karena saya bukan biologi Dan ini kuasa edisi buat lagu presentasi Dari pada saat saya S3 di Italia Nah ini adalah seorang asisten alias membantu Ya membantu profesor di FASIL COMPUTI Kemudian saya juga dipercaya sebagai prodirektor di Tokopedia WSN Yang baru diresmikan ya PAUTI hanya bersama Dan PhD pada tahun 2017 Kemudian Master 2013 Di dua universitas yang sama Karena dua universitas programnya disebut dengan Jointity Jadi ada Bapak Tempo di Bolzano di Italia Dan Bapak Tempo di Residenz Jermani Kemudian saya juga produs lokal sebenarnya Pada saat S1 itu di Kabupaten Bukum dari Universitas Indonesia Dan Bapak Komunikasi kemudian Kebetulan sempat diribut juga Di Bapak Tempo dan Pemparan ya Untuk ke... Ya ini Ya saya juga gak nyangka Jadi ini risetasi terbaik untuk bidang penelitian saya Tahun 2018 Ya jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Ini nih semacam terkait dengan biologi ya Tapi sebenarnya saya sendiri itu tahu Biologi itu apa yang saya baru baca Introduction to Biologi itu kayak ada Bapak Tempo di Lalu Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti Saya tentang biologi Berusaha approach untuk menjelaskan sedikit Nanti kalau ada kemarin-kemarinnya silahkan informasi Ya Karena memang bukan ekspertis saya Dan saya malah ingin untuk belajar juga Jadi saya juga menungguan disini Ya bisa tambahkan insentif Kemudian ada juga saya juga belajar biologi langsung dari ekspertinya Nah sekarang mari kita saling perkenalan Mungkin mulai dari yang paling disitu ya Paling saya udah tahu sih Nama Biar dosen Mungkin subfieldnya dalam biologi itu apa Kemudian tujuan ambil ini force Kemudian Ya kira Ya impinya apa Untuk berapa Oke Terima kasih Saya 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 Bersen Geofisik Bersen Geofisika Tujuan yang kita pelajari ini Kita ingin menempatkan Mengenai kemahamaskan mengenai Biparitas Tiap Oke Untuk geofisika sendiri Bedaanya apa Ya Geofisika itu bedanya berarti ke aplikasi pengambilan data atau geofisika misalkan ditambilkan kompetis, terus dibeli batuan, mekanikawan batuan, seperti secara fisika tapi secara umum tetap ada data dan misalkan tasnya yang akan diselesaikan dengan datanya selanjutnya Mas Esti Pernahkan kembali Mas, nama saya S.G.I.P.I.O. dari Geologi, terus diselesaian saya, isi dari Neurologi, Satiografi, kemudian Paleontologi, dan juga Geologi. Ya, Paleontologi memang itu salah. Paleontologi ya, tapi karena kita nggak ada di sini, jalan-jalan yang belum pernah juga lihat saya fosil-fosil. Fosil-fosil? Fosil-fosil, betul. Jadi yang tidak kenangan malu hidup yang sudah mati, jadi fosil. Kalau manusia yang 4.000 tahun, yang fosil-fosil? Sebenarnya batasnya 10.000 sih. Tapi itu juga diperlajari sih, dalam Geologi-Altologi biasanya termasuk skop penelitian. Oke, menarik. Saya baru dengar, seminggu yang lalu dulu, akan etologi ada ya. Lanjut, Mas Andi. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rizky Sergi Andi, biasa dimanggil Andi. Saya staff mengajar di program studi S1 Geologi. Untuk minat riset, itu di bidang biokimia migas, terus juga di komputasi sendiri sebenarnya. Sama di kebencanaan dan lingkungan. Jadi udah ada beberapa sih, riset-riset tentang mesin learning. Mungkin masih yang awam banget. Jadi ingin memperdalam lagi. Itu aja sih. Untuk yang disaster, udah ada pendidikan tentang mesin learning juga? Sudah. Lagi berjalan sih. Oh, iya. Oke. Mungkin bisa sedikit pemaparan, nanti kita bisa. Sambil kita bisa. Ambil sebagai kesitasi ya. Boleh, boleh. Selanjutnya, Mas Felix. Gue Felix. Dan yang menariknya adalah, di Netflix itu, ini saya kaget juga 80% yang dibaca itu prestasi komendasi. Di Youtube mungkin. Itu kurang lebih juga sama. Ini menunjukkan bahwa, AI itu sangat get drive. Hal yang akan dilihat orang-orang. Dan, teori konspirasinya, jadi, pembuat AI itu bisa membuat kalian, mengubah mindset kalian dengan suatu. Tapi itu teori konspirasi. Ya. Harus ngobrol sama gitu, sama SIA ya. Saya gak berikut itu. Ya. Jadi, caranya kerja gimana? Jadi, ini emang ada, dokumentasi resminya, official ya. Berdasarkan, misalkan, interansinya. Interansi itu, contohnya kita nonton apa aja. Ya kan. Dan yang menarik di sini, ada members, dengan, text yang sama. Jadi, misalkan, saya suka nonton Narcos. Ya. Saya suka nonton, misalkan, sinetron yang, apa disebutnya, kayak, sinetron Indonesia itu, apa sih namanya, kayak, adab-adab. Ya, yang ada adab-adab. Musibah, mua berkah, lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti kita akan diikomendasikan, berdasarkan teman-teman kita yang suka nonton itu, dia selanjutnya nonton apa? Nah, itu bisa diikomendasikan. Ya. Ya. Jadi, bahkan kalau Netflix itu, saking marahnya, dia tahu, nonton yang berdasarkan, pagi, siang, malam. Ya. Ya, mungkin juga bisa diperhitungkan, kalau malam, udah nikah atau belum. Kalau udah nikah, nontonnya sama istri, berarti yang otomatis. Ya kan. Netflix cancel. Ya. Jadi, uang lebih ya. Kalau skill. Nah. Dan yang menarik adalah, ini kita udah ada di anak yang sensitif. Ya, ini tentang kesehatan. Ya kan. Jadi, di sini, memang masih dalam tahap kunci coba. Dalam artian, ya, belum rumah sakit, terus, asal pakai AI, terus, nggak ada yang verifikasi, dokter, nggak usah ngecek lagi. Belum. Tahapan kunci, cukup jauh untuk sampai harapan itu. Tapi, yang terjadi di sini adalah, kanker payudara. Jadi, kanker payudara, itu kan, untuk kita cek, ya. Ada resiko kanker payudara, apa nggak. Itu dilakukan malam berapa. Ada yang tahu malam berapa? Tahu. Jadi, kayak X-ray. Ya, tapi bagian payudara. Dan itu kan ada fotonya. Ya. Hasil X-ray-nya. Dan hasil X-ray itu dianalisis. Ya kan. Jadi, kira-kira gambar yang bagaimana, itu yang, resikonya tinggi untuk terjadi, kanker payudara. Masalahnya, dokter pun, itu kadang nggak terlalu precise, nggak terlalu teliti. Sehingga, satu, diantara dua wanita yang, dianggap, berpotensi, atau punya risiko untuk kanker payudara, sebenarnya mereka nggak ada. Padahal, setelah dokter dilakukan risiko, maka dilakukan biopsi. Biopsi adalah pengambilan sel. ya, mengambilkan semacam jaringan, dari bagian payudara, untuk dicek. Berarti kan, udah dilakukan pengambilan, ya kan, pasiennya kan, itu nggak ke asaran jaman. Kedua, biaya untuk, mengecek, apakah itu memang, dengan kankernya apa nggak. Dan dengan AI, jadi AI belajar dari data itu, mamogram, kemudian risikonya, dan memang kanker apa nggak. ya, mempelajari ratusan data. Dan yang terjadi adalah, dia bisa mempersingkat waktu jauh banget. Kalau misalkan human doctor, itu untuk 50 gambar, itu dibutuhkan 50 jam. Tapi kalau misalkan menggunakan AI, untuk 500 jam, itu hanya 4 jam. Jadi 50 gambar, yang manusia, itu butuh 10 jam. Kalau AI, nggak sampai 10 jam, itu udah 500. Jadi istilahnya kayak, kita ini terjadi transisi, dari yang dulunya, kalau misalkan kita, ngelakukan kalkulasi, ya misalkan kita mengkomulasi, sejuta sama berapa, sama berapa, sama berapa, itu kan enakan kalau pakai, yaudah pakai komputer, pakai kalkulator ya. Kalau orang-orang zaman dulu, mungkin yaudah, ada yang benar-benar orang, tugasnya untuk calculate. Tapi sekarang nggak. Dan sekarang, jadi kayak, level ability-nya itu, diangkat lagi. Di, ke level yang mungkin kita, sebelumnya tidak, menganggap kok, ini kayaknya komputer, nggak bisa. Tapi ini bisa juga. Ya. Jadi itu yang menjadi dengan K. Selanjutnya, ini yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi, Fitbits. Ini kayak, gadget, yang kita pakai. Dan ini mengontrol apa? Contohnya, bisa mengontrol aktivitas, exercise. Jadi, misalkan saya udah, di depan sini ya, saya udah berapa puluh langkah, kayak gitu. Dan kemudian, kalori, kemudian juga jam tidur, kita juga bisa mengontrol ini. Nah, kemudian data data itu, itu bisa dianalisis. Misalkan, kira-kira yang lu potensi. Gampang ini, kalau misalkan jalan kaki aja jarang, lu potensi untuk stroke, misalkan usianya diketahui, usianya lebih dari 40-50, kan potensi stroke-nya lebih tinggi. Dan itu kan berdasarkan intuisi. Tapi, kalau di sini ya, ya harus ada data dari dokter, kemudian dibocokkan dengan data dari Fitbits. Kemudian lu ketemu. Pernyata orang ini, kalau misalkan dia tetap melakukan itu, potensinya kayak gini. Maka, mungkin Fitbits bisa. Saya nggak tahu apakah Fitbits menghadap fitur itu ya. Mungkin bisa merekomendasikan juga, harusnya, langkah yang dia ambil per hari ini, minimal segini nih. Karena kalau nggak, dalam waktu 10 tahun, lu mati. Seperti ini. Maksudnya kayak gitu. Ya. Jadi ini contoh dalam wearable AI. Ya. Nah, selanjutnya untuk pengrosesan image ya, computer vision. Nah, di sini, saya melihat di sini kan, ini gamba kucing ya. Emang gamba kucing kan ya. Tapi kalau AI itu agak-agak bingung ya. Awal. Tapi sebenarnya setelah di train, oh itu gamba kucing. Nah itu image classification. Dan selanjutnya, lebih susah lagi object detection. Kalau object detection itu, dia lebih spesifik, dia masang semacam boundary, box. Untuk objeknya yang kita sebut, pasangan kucing itu ya. Jadi kucingnya di mana? Kalau di sini, anjing. Sorry. Bukan. Anjingnya di mana gitu ya. Dan di sini ada pesawat, pesawatnya di mana. Jadi dikasih box. Yang paling susah adalah sematik segmentation. Ya. Dan sematik segmentation ini berguna dengan banyak terpakai buat biospasial, mungkin biologi juga. Dalam artian, ya dia bisa tahu ber-mapping. Berdasarkan data peta. Ya. Google Maps itu, kalian lihat kan, emang bikinnya manual. Kayaknya, kayak susah banget kalau bikin manual, dan orang bikin gambar gitu, jalan. Google itu, jauh lebih powerful dari kita berikut sih. Jadi, dia pakai iPhone. Ya. Jadi ini penelitian online, dari Cambridge. Kayaknya ya. Dan saya suka paper ini, karena ada plain language family. Cocok buat, hehehe, kawan-kawan seperti saya. Jadi, ini ngapain sih gitu. Jadi ini bisa memprediksi, time to failure. Jadi kayak iPhone itu kan, itu sebenernya menunggu waktu aja. Kayak bom waktu. Sebelum kejadinya jen. Ya. Jadi. Jadi dia itu, menggunakan analistik akustik. Ya. Akustik emission. Yang, akustik kayaknya mas Adi. Kalau lebih. Jadi, saya sempat banyak juga. Kayak, akustik itu biasanya apa sih? Ininya. Kalau gak salah, ada data khas. Ada data ini ya. Kayak, getaran gitu ya. Sesmi. Sesmi juga. Tapi, kadang ada akustik juga. Kalau lebih gitu, yang ditamparkan di sini adalah, dari data akustik. kalau ini masih bilang gue tadi. Karena, kalau betul itu, enaknya bisa dimanipulasi sesuka hati. Bukan manipulasi, hasil riset. Tapi manipulasi, misalkan kalau, kalau, datanya segini, itu hasilnya adalah penampangan. Jadi, dia bisa, melakukan eksperimen, tentang half faulting. Dari half faulting itu, dia bikin kayak, akustik emission. Di plane, itu mimics, mendekati, half faulting dari bumi. Dan, dia tidak membediksi timing. Untuk menjadinya earthquake. Ya. Jadi, dia itu, ngomong kalau misalkan ini bisa, manfaatnya banyak banget. Untuk membediksi tsunami, kalau di Indonesia ya. atau ya, longsor lain sebagainya. Bayangkan, kalau ini, ini masih dalam petai, dan mereka memang mengakui, ini masih ada kemarahan ini, Karena, bumi itu lebih kompleks, daripada jadi lagu 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 ini. Tapi, setidaknya, kalau ini bisa, bisa lebih lanjut lagi. Ya. Mungkin, mudah-mudahan kita juga nanti bisa, makan penelitian ini, setelah keambilan workforce ini. Ya. Jadi, kita bisa membediksi, kapan harus kita memberi, hal-hal bakarian. ketika terjadi, sebelum menjadi earthquake, kita mau ngecek. Misalkan ada, gempa ikan terjadi di sini, gempa besarnya itu, kita bisa berisi. Akhirnya, bulan depan itu, akan ada gempa besar, di hari apa, dilakukan evakuasi. Kalau misalkan, ternyata benar, menjadi gempa, kalian pasti masuk berita. Ya. Dianggutnya apa? Dukun. Dukun. Dukunnya, kan. Ya. Jadi, kurang lebih kayak gini sih, tapi intinya adalah, jadi ini datanya, acoustic emission, dan ini akan dipendisi, ya. Dependisinya itu time to value. Ya kan. Ini kelihatan nih, ini pas ada gempa bulanannya. Nah, di sini acoustic emission itu kan kayak, disturbance gitu ya. makin lama dia tuh, variancenya makin tinggi. Instrumentsnya. Jadi kayak, kalau, kalau orang, apa ya, kalau saya pikirnya, kalau orang misalnya naik kasut. Ya kan. Terus kita boyang-boyangin. Pelan, 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 makin lama, makin kenceng, kan. Eh, kok, kok, kok. Jadi ini ada kayak, variancenya itu makin, dari acoustic emission itu makin tinggi. Jadi itu ternyata, kalau misalkan semakin tinggi variancenya, itu berarti, bisa memprediksi, itu akan menjadi gempa. Dan ini bisa diprediksi, kalau misalkan segini, ini kedepannya kapan, misalkan segini, kedepannya kapan, dari varian yang segini. Dan kemudian, ada protosis dan, di sini ada threshold, ini untuk analisis putlayannya. Jadi di sini, kalau misalkan udah tahap, ketika emang udah mau menjadi gempa, dua fitur ini, protosis sama threshold, itu juga menjadi beberapa. Ya. Itu menariknya di pelajaran ini. Ini menggunakan Red Forest, kalau ini nanti akan saya ajarkan Red Forest. Red Forest itu adalah penuluan dari decision tree. Decision tree itu adalah, 3 mengambil keputusan. Jadi misalkan, saya inginin sekilas, 3 mengambil keputusan. Misalkan saya mau beli makan, Bidia Food. Apakah ada diskon? Kalau nggak ada, kita nggak beli. ya. Ya. Mungkin, saya masih agak jiwa masiswa juga. Kalau nggak ada diskon, ya udah nggak beli. Dini disebel aja, atau dibakan. Kalau ada diskon, diskonnya 90% langsung beli. Diskonnya 60% lihat ke kondisi dolar. OVO. Selanjutnya masih gawang. Jadi itu ya. Jadi itu decision tree. Tapi ini untuk data real, untuk data yang quick. Ya. Jadi kayak gitu. Ya. Nanti akan mempelajari ini. NKOS. Jadi ini, versi advance dari decision tree. Ya. Tentunya, udah-udah step by step. Jadi nggak, nggak langsung nomor kesini. Jadi ini, perbanjian antara prediction dan listing data. Kurang lebih oke kan? Ya. Ya. Penelitian dari, apa, campus dan sebagainya. Tapi kita bisa juga. Nah. Jadi, what is AI? Nah ini. Jadi, what is AI? Mungkin kita udah lihat contoh-contoh. Keren banget ya. Tapi sebenernya apa sih ya itu? Ya. Oke. Bapak AI. John McCarty. Dia lancarain. Sebenernya, dia udah Islam mendefinisikan AI tahun 1955. Ya. Sebelum machine learning terkenal banget. Oke. Sekarang. Jadi dia itu, ininya adalah science dan ilmu teknik. Bagaimana membuat mesin pintar. Ya. Oke. Tapi, ini kan agungin. Maksudnya, tingkat itu apa? Oh, pintar itu adalah, kemampuan komputasi. Ya. Penghitungan. Komputan kan gak mau menjawab kalau penghitungan. Tapi, kita udah mainnya gak? 2 plus 3 kali, angka, ya udah. ya. Ya. Jadi untuk, mencapai suatu goal. Ya. Ya. Yang manusia memang gitu. Ya. Jadi misalkan, untuk mencapai goal, membeli, sate. Berarti kan, gak gampang loh. Membeli sate. Kita harus, bisa ngomong, bang sate bang. Itu kenapa? Itu karena kita intelligent. Bapak, si butuh. Nah. Kira-kira, gimana ya? Tambangnya, takut ya? Hehehehe. Itu sih. Balanya pake daun. Ya. Ya. itu intelligent juga. Ya. Termasuk setan itu, buat menakuti manusia, butuh intelligent loh. Bukan. Oke. Ya gak mesti malam. Manusianya pas lagi, rame banget. Pas lagi bawa senjata, mau ketahuan siang hari. Masih setannya dikebukin. Ya. Apakah ada definisi yang solid untuk intelligent yang tidak terkait dengan human intelligence ini, dikaitkan dengan human intelligence. Bahkan Bapak PH sendiri bilang gak? Ya ini masih terkait dengan manusia. Dan mungkin kita akan go di human intelligence, masih belum tahu. Ya. Jadi, waktu bertanya untuk data science, jadi mulai dari masalahnya apa. Jadi ini nanti bisa di kita memang harus menemukan masalah dulu. Karena kan kita mau menyelesaikan apa sih. Tapi sebenernya bisa aja sih. Pendekatannya dari kita punya data ini, kita cari masalahnya apa. Pendekatannya gitu. Jadi nyari-nyari masalah. Nah. mulai dari problemnya apa, yang kita butuhkan apa. Kemudian, kita mengumpulkan datanya terkait dengan problem itu. Selanjutnya, kita melakukan pengawasan data. Nah, pengawasan data ini, kita bisa melakukan data kini, dan lain sebagainya. Jadi, mungkin orang input data ada yang ngaco, ya. Ada data yang kosong, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, kita melakukan eksplorasi pada data. Ya. Jadi kita melakukan descriptive statistics lah. Jadi kayak, melakukan mean-nya apa, menutup layarnya apa, korelasinya kayak gimana. Lalu ini yang in-depth analysis. Ini yang kita melakukan prediksi. Menggunakan teknik machine learning. Ya. Kalau pengawasan masing luar tepat, oh mungkin ada datanya udah balance. Jadi, kita melakukan di sini. Mungkin datanya kurang. Kalau machine learning itu kalau datanya sedikit. Ya, dia ngaco. Dia bakal un-fitting. Ya. Ya, karena kita kan memang gak boleh menggeneralisasi hanya berdasarkan satu dua orang. Misalnya gitu ya. Kita ketemu orang Indonesia yang suka makan indomie, dua. Kita langsung simpulkan semua orang Indonesia makan indomie. Belum tentu. Tapi kayaknya sebagian besar ya. Indomie gorengnya gitu. Iya. Jadi yang kemudian ada mengkomunikasikan. Jadi, tugas kita gak selesai jika kita membuat model yang bagus. Karena nanti misalkan udah di dunia kerja kita penuh klien. Dan klien itu orang mining yang dia tuh tau bisnisnya. Gimana kita transformasikan dari temuan kita ke profit misalnya kayak gitu. Itu juga penting. Bagaimana mendown atau istilahnya menjadi anakan bahasa di mereka. Ya. Jadi itu satu hal yang penting juga. tapi kayaknya kita kita ada membahas ini sedikit ya. Pada saat kita membahas ini. Ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi pola dengan sebagainya. Visualisasikan data nanti ada materi. Nah. tools amunisi kan. Jadi isinya ini semua. Ya. Kemudian ada Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu kayak editor buat Python-nya. QGIS itu mungkin buat processing data-data dan sebagainya. A kita nggak pakai karena ada Python. Kemudian ada NARPY, SAPPY itu untuk ke penghitungan matematis yang efisien. Kemudian ada Ensorflow. Ensorflow itu bikinan Google. Ya. Jadi dia itu melakukan neural network. Tapi dia ini agak low level. Makanya ada Kehas. Jadi dia itu menyederhanakan dan dilakukan nansorflow. Karena dia itu nggak bisa nansorflow. Saikikram ini kalau ini tidak terkait dengan ini. Jadi Saikikram ini dia yang buat Saikikram bilang kita emang kenapa Saikikram ada. Ya. Kenapa ada. Kalau KHS ini fokusnya ke GPU processing. GPU itu graphical processing unit yang biasanya buat main game. Tapi itu bisa buat training. Buat machine learning. Tapi kalau Saikikram ini cukup pakai CPU. Ya. Jadi. Misalkan. Kita beli laptop dan nggak bisa buat main game. Ya. Bisa pakai Saikikram. Laptopnya. Kalau komputernya Mas Adi, Mas. Geren banget. Ini. Ini. Punya. Punya lab, Mas. Punya lab. Punya lab. Punya lab. Punya lab. Hanya yang pakai apa kan dibuat. Keputusan. Keputusan. Ini buat visualisasi ya. Pandes buat film processing. Terima kasih. Terima kasih.